Dua dep kolektor di Kota Jambi diamankan tim macan Polresta Jambi usai melakukan penggelapan mobil terhadap salah satu debitur lesing MF. Dua dep kolektor Rinaldi dan Diki Suryadi diamankan tim macan Satres Krim Polresta Jambi karena melakukan penggelapan terhadap mobil debitur lesing MF yang berlokasi di Jalan Muhammad Yamin, Kelurahan Payolebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Kaset Res Krim Polresta Jambi, Kompol Afri Tomarbaro Macan menjelaskan bahwa kasus bermula ketika korban sedang mengendarai mobilnya namun tiba-tiba dihentikan oleh tersangka Rinaldi dan Diki Suryadi yang mengaku sebagai pihak lesing MF atau pihak ketiga dari lesing tersebut. Kemudian kedua tersangka mengatakan bahwa pemilik mobil atas nama Jafra Dizahar telah menunggak pembayaran sehingga mobil dibawa secara paksa ke kantor lesing MF. Saat berada di lesing MF, korban langsung melakukan pembayaran tunggakan dan mendapatkan bukti pembayaran. Namun setelah keluar dari kantor lesing MF, korban terkejut karena mobilnya telah dibawa kabur oleh dua dep kolektor tersebut. Mobil tersebut diketahui dibawa kedua tersangka menggunakan mobil derek yang kemudian mobil disimpan di gudang milik tersangka. Teknologis kejadian yaitu pada tanggal 27 salah satu mobil debitur Indonesia MF yang berdapat nama Jafra Yadi diberhentikan oleh pihak ketiga dan diarahkan bahwa debitor ini melaksanakan penunggakan. Dari penunggakan tersebut, debitor diarahkan ke lesing MF. Setelah diarahkan, debitor melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, pada saat mau mengambil mobil, mobil tidak berada di lokasi ataupun mobil sudah dilatihkan dari lokasi. Yang mana debitor sudah melakukan pembayaran dan sudah memegang kunci, kunci asli menggunakan kunci sekarang. Dalam penyelidikan kasus ini, pihaknya juga mengalami kendala karena kedua tersangka tidak kooperatif saat dilakukan pemanggilan oleh pihaknya. Sehingga polisi terpaksa menjemput paksa di kediaman masing-masing. Kedua tersangka akan dicerat dengan pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHB dengan ancaman 7 tahun kurungan penjara. Dimas Sanjaya, Cek TV, melaporkan.